Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Rabbi shirakhli sadri wa yasirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qalli Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka ental alimul hakim Qala Allah ta'ala fi kitabihi l-karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim yarfa'in lahul ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Talabul alimi faridatun ala kulli muslimin wa muslima Sadaqallahul a'udhim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin bagaimana kabarnya sahabat mentor hari ini alhamdulillah tentu kita harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas ni'mat-ni'matnya yang selalu dilimpahkan kepada kita ni'mat yang begitu banyak yang kalau kita hitung ni'mat Allah tentu kita tidak akan sanggup dan tidak akan pernah sanggup menghitung saking banyaknya ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita wa inta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sahabat mentor yang dirahmati Allah tentu kita sekarang ini sering mendengar berita ataupun ceramah tentang apa itu sholat bagaimana cara cara melaksanakan sholat apa saja bacaan-bacaan dalam sholat itu ini harus kita aplikasikan dalam keseharian harus kita lakukan secara kontinu secara terus menerus tidak hanya faham tidak hanya mengetahui tidak hanya tahu bagaimana cara melaksanakannya dan faham isinya tapi lebih dari itu kita harus mampu mengamalkan karena yang namanya ilmu itu al-ilmu lil'amali ilmu itu pada dasarnya untuk diamalkan ketika kita sholat tentu kita niatkan karena Allah baik dalam sholat yang fardu ataupun yang sunnah tentu dalam bacaan-bacaannya kita semua sudah belajar sudah memahami bahkan sudah hafal tinggal bagaimana kita merasakan ni'matnya ketika kita melakukan ibadah sholat itu sendiri ketika kita membacakan baik itu ayat-ayat ataupun doa-doa dalam sholat kita memahami betul isi ayat itu kita memahami betul doa-doa itu nah ini yang kemudian menjadi dasar yang akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang menjalankan sholat secara khusyuk yang merasa dirinya dekat dengan Allah ketika dia melakukan ibadah sholat bacaan-bacaan dari mulai takbir ratul ikhram sampai tahiyat akhir sampai salam kemudian dilanjut dengan zikir dan doa tentu ini harus kita resah dan kita rasakan tidak hanya kita mengugurkan kewajiban tidak hanya kita melaksanakan kewajiban kemudian kita tinggalkan tidak kita hayati tidak kita rasakan manfaatnya kalau kita hanya sebatas mengugurkan kewajiban tapi tidak mengharapkan apa-apa dari Allah tentu dalam sholat setelah sholat kita harus memohon kepada Allah meminta kepada Allah memintalah pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dengan sholat dalam sholat kita selalu berdoa dalam duduk iftiras kita berdoa setelah sholat pun kita beristighfar kita bersolawat kita memohon tentu ini adalah harapan harapan kita di dunia di dunia sehingga apa yang kita harapkan di dunia ini menjadi bekal kita juga untuk kelak kita ke akhirat nanti sahabat mentor yang dirahmati Allah maka dari itu singkat tausia ini ini adalah bahwa kita hayati kita rasakan kita ni'mati yang namanya beribadah kepada Allah dengan khusyuk baik ketika kita sholat ketika kita berzikir tahlil tahmid tentu ini sangat memberikan atas memberikan pengaruh yang luar biasa dalam diri kita dalam hati kita resapi dalam hati kita insyaallah apa yang menjadi harapan kita cita-cita kita keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wallahul muwafiq ila akhwam mitariq walafumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh